Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah yatim dan Rasulullah Suara takbir berkumandang dan bergema memuji kebesaran Allah Langit dan bumi menjadi saksi atas kebesarannya Dia telah memilih makhluknya yang terbaik sebagai Rasulnya Ialah Muhammad SAW yang memiliki sifat jujur dan penuh kasih sayang Al-Quran telah mengabadikan keutamaan akhlaknya ini Dialah hamba pilihan Allah Pandangan wajahnya memberikan cahaya serta kebahagiaan Yang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa yang gelisah dan duka Keagungannya telah menghiasi lembaran zaman demi zaman Dikala cahaya pagi itu memancarkan sinarnya Memantulkan nur ilahi Menyambut kedatangan hari raya Aidilfitri Rona sukacita pun menghiasi kalbu orang-orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan Kota Madinah bermandikan perayaan Berduyun-duyun lelaki, wanita, dan anak-anak Membanjiri lapangan untuk melakukan sholat Aidilfitri Mereka datang dengan pakaian serba bagus Dan memakai pewangian yang harum semerbak Terbayang keriangan di wajah-wajah mereka Takbir dan tahmid menggema bersahut-sahutan Mengagungkan kebesaran ilahi Alunan suara takbir menggelora syahdu Mereka yang hadir tundu khusyuk pasrah mengabdi kepada Rabbul Izzati Beberapa saat kemudian Salat Aidilfitri pun berakhir Dan mereka masing-masing membawa kesan yang mendalam dari gemah khutbah yang baru sesaat berakhir Terbayang wajah-wajah para syuhada yang telah gugur di medan jihad visabilillah Maka menitiklah air mata kerinduan akan indahnya surga Kemudian setelah itu kaum muslimin saling bermaafan Dan bergegas pulang ke rumah untuk saling berkunjung Silaturrahmi kepada handai taulannya Sementara itu anak-anak masih bermain berlari-larian di sekeliling lapangan tempat sholat Rasulullah s.a.w bersama kaum muslimin hendak mengayunkan langkah Ketika terpandang oleh beliau wajah seorang anak yang kurus kering Pucat pasi dan berpakaian compang-camping Duduk menyendiri di sebuah sudut lapangan itu sambil menangis terseduh-seduh Rasulullah s.a.w mendekati seraya meletakkan tangannya yang mulia pada bahu anak itu Dan bertanya Mengapa engkau menangis wahai anakku Tanpa memandang nabi s.a.w Anak itu menolakkan tangan beliau dan berkata Biarkanlah saya sendiri Saya sedang memohon kehadirat Allah Rupanya anak itu tidak menyadari Bahwa yang bertanya itu adalah Rasulullah s.a.w Mendengar jawaban anak ini Nabi s.a.w kembali meletakkan tangannya di atas kepala anak itu Kemudian bertanya dengan suara mesra dan lemah lembut Mengajuk hati anak itu Tetapi wahai anakku Ceritakanlah kepadaku Apa yang telah menimpamu Rasulullah s.a.w adalah seorang yang arif bijaksana Suaranya telah membangkitkan kegairahan bagi anak yang sedang berduka itu Dengan kepalanya yang disembunyikan di antara kedua lututnya Anak itu menjawab sambil terisak-isak menahan tangisnya Bagaimana saya tak akan bersedih hati Bapak saya meninggal dalam peperangan melawan musuh Nabi Sedangkan ibu saya telah kawin lagi di suatu tempat yang lain Saya pergi mengikuti ibu saya Tetapi bapak tiri saya telah mengusir saya Barang milik saya telah dihabiskan oleh orang itu Pada hari ini Anak-anak lain bergembira ria Dan tertawa bersuka cita Tetapi alangkah malangnya nasib saya Saya tak mempunyai makanan untuk dimakan Tak memiliki pakaian untuk dipakai Dan tak mempunyai tempat untuk bernaung dari teriknya panas matahari dan dinginnya hujan Hidupku merana dan sedih Jawaban anak ini telah menitikkan air mata Nabi Muhammad SAW Namun beliau berusaha tersenyum Untuk membangkitkan gairah dan semangat anak yatim yang berduka cita itu Nabi terus memandang anak yatim itu Sedang kedua matanya tergenang air mata seraya berkata Wahai anakku Janganlah engkau berduka cita lagi Aku pun telah kehilangan ayah dan ibu ketika kecil Tangan Nabi SAW masih saja mengusap kepala anak itu dengan penuh kasih sayang Merasakan sejuknya belayan tangan orang yang memperhatikannya Dan mendengar perkataan yang lemah lembut Timbullah keberanian anak itu memandang wajah Nabi SAW Yang dari tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya Dengan memberanikan diri Anak yatim itu mengangkat kepalanya Melihat orang yang tidak dikenalnya Tetapi setelah terpandang olehnya wajah Nabi yang segera dapat dikenalnya Tak terkirakan rasa malunya Rasulullah memahami hal yang tersirat Untuk menyenangkan hati anak yatim itu Nabi SAW segera berkata dengan lemah lembut Wahai anakku Apabila aku menjadi ayahmu Aisyah menjadi ibumu Dan Fatimah menjadi kakakmu Akankah bahagiakah engkau? Mendengar perkataan Nabi SAW Anak yatim itu segera menganggukkan kepalanya Nabi SAW kemudian menuntunnya pulang ke rumah Sesampainya di rumah Nabi SAW segera memanggil Ummul Mu'minin Sayyidah Aisyah RA dan berkata Wahai Aisyah Ini ada seorang anak untukmu Siti Aisyah segera memandikan anak itu dan memberinya pakaian sebaik-baiknya Yang dapat disediakannya dan memberinya makan Selesai anak itu makan Sayyidah Aisyah berkata kepadanya Nah pergilah sekarang bermain-main anakku Dan kemudian pulanglah lagi ke sini Betapa sukacitanya anak yatim itu Ia melompat-lompat kegirangan Dan segera berlari menuju lapangan tempat anak-anak bermain Sesampainya anak itu di lapangan Anak-anak yang lain amat heran dan takju Melihat perubahan yang sangat tiba-tiba itu Mereka berdiri mengelilingi anak yatim itu Dan menanyakan apa yang terjadi Sehingga ia kini tampak rapi dan segar bugar Mendengar pertanyaan anak-anak yang mengelilinginya itu Anak yatim itu menceritakan kepada mereka Apa yang baru saja dialaminya Budi baik dan kasih sayang Nabi SAW dan keluarganya terhadapku Telah memberikan nikmat kebahagiaan Yang dapat meringankan aku dari derita dan kesusahan Karena ditinggal mati oleh ayahku Ucap anak itu Mendengar cerita anak itu Salah seorang di antara anak-anak yang mendengar Berkata dengan cemburu Alangkah baiknya sekarang ini Apabila ayah kita telah meninggal Bula seperti ayah anak ini Dan kita akan memperoleh kasih sayang Nabi Para sahabatku Para teman-teman rahimahkumullah Sifat santun Nabi SAW Terhadap anak-anak yatim Lahir dari jiwa yang mulia Karena tuntunan ilahi Sejak kecil Nabi SAW Tidak merasakan kasih sayang Sayahandanya Karena telah ditinggal wafat Sebelum beliau lahir ke dunia Sementara Ibunda Nabi SAW Wafat Sewaktu beliau masih kecil Oleh karena itu Kepahitan hidup tanpa ayah bunda Telah membekas pada pribadi Nabi Dalam wahyu-wahyu suci yang disampaikan Nabi SAW Selalu didengungkan kepada umat manusia Agar senantiasa bersifat kasih sayang Kepada sesamanya Beliau bersabda Barang siapa tidak mempunyai sifat kasih sayang Maka Allah tidak mengasihinya pula Demikianlah kisah-kelumit kisah Yatim dan Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Wallahu'alam